Intro Setelah resmi mendatangkan back tengah asal Kroasia, Mateo Kocijan, Persibandu memastikan kembali merekrut pemain anyar di bursa transfer kali ini. Direktur PT Persibandu, Aditya Putra Herawan, mengatakan pemain yang direkrut tersebut merupakan pemain dari tim junior Persibandu yang dipromosikan ke tim utama. Aditya mengungkapkan Persib sudah mendapatkan sejumlah nama pemain untuk dipromosikan pada musim depan. Dari sejumlah nama tersebut, baru satu pemain yang akan dipromosikan, namun namanya masih dirahasiakan. Program promosi pemain muda ini merupakan tradisi Persib dalam mengorbitkan hasil binaannya. Terlebih, ini juga selaras dengan regulasi kompetisi Liga 1 musim depan, di mana akan ada banyak pemain berusia muda untuk terlibat banyak dalam sebuah pertandingan. Promosi pemain, apalagi kita ada kuota U22 yang mesti main, 4 di bank, 1 pemain di lapangan selama 45 menit. Satu babak, kita akan cari pemainnya. Aditya menambahkan, Persib akan segera memperkenalkan pemain tersebut dalam waktu dekat ini. Salah satunya sudah ada, sudah deal, dan kita akan promosikan ke tim senior. Tinggal tunggu kabar saja, tuntasnya. Piala Presiden 2024 dikabarkan akan segera digelar pada 20 Juli mendatang, selama dua pekan sebelum kompetisi Liga 1 bergulir. Kabar adanya Piala Presiden ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama Persija, Ambono Janu Riantong. Piala Presiden sendiri akan diikuti oleh 8 tim besar. Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Persibandung angkat bicara. Direktur Persibandung, Aditya Putra Herawan, mengatakan pihaknya belum mendapatkan kepastian apa-apa terkait Piala Presiden ini. Belum ada, belum ada kepastian. Nanti akan kita kabari jika sudah ada surat resmi dari PT LIB. Namun meskipun begitu, Aditya tidak menutup kemungkinan bahwa kabar tersebut benar adanya. Kena tidak demikian, pihaknya belum mendapatkan surat resmi. Kami masih rembukan dulu, nanti kalau sudah deal, sudah pasti akan kami kabari. Terkait Persib ikut atau tidaknya di turnamen tersebut, kami serahkan kepada tim pelatih tuntasnya. Pemain bertahan Persibandung, Hen Hen Herdiana, tidak ingin membebani dirinya jelang menghadapi dua ajang di musim depan. Persibandung akan tampil di dua kompetisi, yaitu Liga 1 dan AFC Champion Liga. Kompetisi Liga 1 rencananya akan digelar pada tanggal 9 Agustus, sedangkan Asia Champion Liga 2 akan digelar pada September mendatang, dan pengundian fase grup akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Tampil di dua ajang secara bersamaan, memang dirasa Hen Hen cukup berat. Namun ia tidak ingin menganggap itu menjadi suatu hambatan, dan mengubahnya sebagai kebahagiaan, karena bisa mencicipi pertandingan di level Asia. Musim ini tidak bakalan menjadi berat, malah bisa menjadi satu kebahagiaan, yaitu pengalaman pertama. Pengalaman pribadi Hen Hen bisa main untuk tingkat Asia. Hen Hen mengaku sudah tidak sabar untuk mendapatkan pengalaman tersebut, tampil di kompetisi antar negara bersama Persib. Ia pun terus mempersiapkan diri agar mendapatkan kepercayaan lebih dari jajaran tim pelatih. Kalau disebut berat, tidak berat, karena kita juga pasti dipersiapkan oleh tim pelatih tuntasnya.